Ingat, Unyil kita belajar bersama. Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang Unyil ajak kalian mengenal si hijau kaya antioksidan. Ini dia, Spirulina. Ayo, ada yang sudah tahu? Eh, ini bukan termasuk sayur ataupun buah ya, tapi organisme bersal satu. Ada banyak olahan dari Spirulina. Yang paling baru, ya kapsul ini nih. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu bagaimana caranya ya Spirulina menghilangkan racun dalam tubuh kita? Yuk, kita cari tahu bareng. Let's go! Oke, Unyil sudah sampai di tempat budidaya Spirulina nih. Lokasinya di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh iya, Spirulina itu aslinya hidup di air laut. Tapi di Indonesia bisa kita budidayakan di air tawar lho. Yap, ini semua berkat usaha Om Mahmud. Orang yang pertama mengembangkan Spirulina air tawar dari tiga tahun lalu. Hebat! Budidaya Spirulina di kolam air tawar lebih mudah dan murah. Spirulinanya pun dijamin bebas logam berat dan arsen. Dua zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Bibit Spirulinanya tinggal di kolam sepanjang 35 meter ini nih. Setiap kolam bisa menampung 8.000 liter air. Dengan jumlah Spirulina sampai triliunan lho. Weleh-weleh, pantas saja kolamnya jadi hijau ya. Di setiap kolam terdapat kincir air yang terus berputar selama 6 jam dalam sehari. Ombak dari putarannya bisa untuk menyebar pakan untuk nutrisi Spirulina lho. Suhu dan cahaya juga bisa tersebar rata di dalam kolam. Nutrisi, suhu dan cahaya sangat bagus untuk pertumbuhan Spirulina. Ah, Unil jadi penasaran. Kira-kira bentuk Spirulina itu seperti apa ya? Karena ukurannya super-duper kecil, kita harus melihat memakai mikroskop nih. Sip deh, cek-cek. Wah, ternyata bentuknya seperti kumparan spiral ya. Hmm, pantas saja namanya Spirulina. Oh iya, Spirulina ini berkembang biak dengan cara membelah diri dan bisa berfotosintesis seperti tumbuhan lho. Oke deh, sekarang waktunya panen. Kita bisa panen Spirulina setiap 4 hari sekali. Cara panennya gampang kok, tinggal kita sedot pakai pompa seperti ini. Lalu semprot ke saringan. Media saring bernama Screen Mesh ini langsung memisahkan Spirulina dengan air deh. Wah, seperti bubur ya. Lanjut, kita cetak pakai mesin ekstruder yuk. Seperti cetak adonan kue saja ya. Kalau berbentuk pipi begini, bisa bikin cepat kering nih. Oke deh, sekarang kita keringkan dalam oven yuk. Waktunya sekitar 5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Tidak terlalu tinggi agar kandungan gizinya tidak hilang. Sip deh, lanjut kita kemas Spirulina dalam bentuk kapsul yuk. Siapkan dulu cangkang kapsulnya ya. Mesin langsung mengisi bubuk Spirulina ke dalam kapsul tuh. Kalau sudah selesai, langsung keluar satu persatu. Sure! Kemasan kapsul Spirulina ini ada dua jenis. Lembaran blister dan botol. Saat ini kapsul Spirulina sudah terjual ke seluruh Indonesia lho. Kemasan blister berisi 20 kapsul. Harganya 80 ribu rupiah. Kalau botol harganya 200 ribu rupiah. Spirulina mengandung protein 4 kali lebih banyak dari daging sapi. Kandungan zat besinya juga 60 kali lebih banyak dari bayam. Dan yang lebih hebat lagi, kolesterolnya kurang dari 1 miligram. Aria sampir tidak ada. Wih! Karena nutrisinya sangat lengkap, sampai-sampai jadi makanan astronot yang terbang ke bulan. Dan bekal para tentara saat berperang. Keren! Spirulina juga mengandung antioksidan tinggi lho. Bagus sekali untuk membuang racun dalam tubuh. Hmm, Unil sudah tanya dokter kini untuk mencari tahu kenapa antioksidan bisa ampuh mengusir racun dalam tubuh. Hihihihi! Kalau di dalam saluran atau buah-buahan itu sangat banyak terkandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan. Nah, senyawa inilah yang nanti akan memproteksi atau mengeluarkan racun-racun zat toksik di dalam tubuh kita dengan berbagai mekanisme yang secara umum bisa enzimatis ataupun non-enzimatis. Dan ternyata antioksidan tidak hanya terkandung dalam sayuran dan buah lho. Jadi antioksidan ini dimiliki hampir semua organisme baik yang hidup di laut maupun yang hidup di air tawar maupun juga di daratan yang kita sebut sebagai terestrial gitu. Mengapa ini sangat diperlukan? Karena kebanyakan antioksidan inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan proses-proses detoksifikasi. Tanda bahwa tubuh kita banyak mengandung racun diantaranya nyeri perut, masalah pada kulit, lelah berkepanjangan, dan hidung tersumbat. Nah, kalau teman-teman punya gejala yang punya sebekan tadi, harus segera buang racun dalam tubuh ya, biar kembali sehat. Mantap!